Cewek ini keseringan bikin kucing mati sampai akhirnya dia bener-bener berubah jadi kucing guys Jadi kisahnya cewek ini demen banget nge-live dan dia itu terkenal karena katanya dia itu bener-bener baik banget sama kucing Dia itu suka ngambilin kucing-kucing jalanan Sampai tiba-tiba dia itu dapet paket yaitu kalung kucing kayak gini guys Dan ketika dia pake dia bener-bener jadi terkenal dan banyak orang suka sama dia Karena jadinya dia berdandan seperti kucing cantik Tapi ternyata dia itu gak sebaik yang orang-orang kira Kucingnya itu dibuat pajangan doang supaya orang-orang suka sama dia Padahal aslinya kucingnya tuh gak dikasih makan Bahkan dia itu sering banget menghabisi nyawa dari kucingnya dan membuat semua kucingnya itu mati Nah tiba-tiba paket kalung kucing yang sering dia pake tiba-tiba tuh kayak mencekik dia Dan membuat dia itu berubah lama-kelamaan jadi mirip banget kayak kucing Bahkan dia itu jadi berbulu dan mukanya itu jadi kecil Dan ternyata di kehidupan yang lama dia itu juga sering menghabisi nyawa kucing dan membuat kucing itu menjadi minuman Seorang ibu mikir anaknya kesurupan karena makan sayur terus dan olahraga Sampai akhirnya ini yang ternyata terjadi guys Jadi kisahnya satu dunia ini terbuat dari permen dan bahan-bahan yang manis Tapi si ibu itu bingung banget anaknya yang merupakan permen kecil tuh malah jadi olahraga dan makan sayur Ibunya merasa anak ini bener-bener kesurupan dan akhirnya dia minta orang pinter untuk bantu anak ini Orang pinter ini mencoba untuk bacain doa yang isinya adalah kandungan-kandungan yang ada di permen dan coklat Tapi anak ini tetap olahraga terus dan terus makan sayur Bahkan dirinya lama-kelamaan mulai berubah jadi sayur guys Akhirnya dia itu dikasih air suci supaya dia kembali ke makanan-makanan manis aja yang gak boleh makanan sehat Sebelumnya jangan lupa vote aku di banner samsalam belajar sehari bisa 10 kali bahkan lebih Akhirnya ibunya seneng banget karena anaknya kembali gak makan sayur lagi Spongebob kaget banget setelah minum ramuan ajaib dia itu jadi hamil Ternyata isinya ini guys Jadi ceritanya si Patrick itu lagi mencuri ramuan ajaib dari si hantu Terus si Patrick kasih ke Spongebob Nah Spongebob yang gak tau apa-apa langsung minum aja cairan tersebut Dan tiba-tiba dia itu merasakan ada yang aneh sama perutnya Dimana tambah lama perutnya tambah besar Ternyata dia itu hamil dan dia gak tau kenapa dia bisa hamil Bahkan Spongebob itu harus melahirkan anaknya sendirian Dan ternyata anaknya itu mirip banget seperti tupai Dia langsung melindungi anak itu karena dia takut banget kalau misalkan anak tersebut akan dikejar-kejar sama hantu yang mencari ramuan tersebut Bahkan karena tau ada Sandy yang lagi berenan dia langsung mengalirkan anak tersebut di sungai Supaya Sandy itu bisa merawatnya Tapi ternyata semua itu hanya tes doang guys Jadi ternyata Spongebob itu udah menjadi suami dari Sandy Dan ini adalah tes doang apakah Spongebob bisa menjadi ayah yang baik Karena Sandy itu lagi hamil dan akan melahirkan Setiap cowok ini mandi jam 6 sore tangannya itu selalu biru-biru Ternyata karena ini guys Jadi kisahnya cowok ini tuh selalu seneng banget kalau mandi jam 6 sore Awalnya dia gak merasa apa-apa Sampai temennya bilang kok tangan kamu biru ya Dan temennya bilang birunya itu kayak dicubit setan Temennya juga ingetin dia jalan mandi kalau mau maghrib kayak gini Tapi dia itu gak dengerin sama sekali Temennya bilang kalau kamu jangan-jangan dicubit setan Tapi dia malah nantang kalau setannya cantik aku mau ah Namun keesokan harinya tanda biru itu makin lama makin melebar Dan cowok ini masih nekat untuk mandi jam 6 sore Nah tiba-tiba pas lagi mandi bener aja dong ada banyak tangan yang mencubit dia Dan bahkan dia ngeliat ada setan disitu sama dia Nah itu dia gak pernah lagi mau mandi jam 6 sore guys Cowok ini panik banget pertama kali ketemu mertua Malah dicekin jarinya diciumin dan diliatin kakinya Ternyata karena ini guys Jadi kisahnya cowok ini ingin merayakan hari raya pertama kali sama mertuanya Pas dia ketemu dia bener-bener tegang banget guys Apalagi ketika ketemu ayah mertuanya dia Tiba-tiba jaringnya dia kayak dicekin gitu Gak hanya itu aja pas dia masuk ke rumah pamannya juga kayak gitu Pamannya bener-bener ciumin dia dan bahkan neneknya ngeliatin kakinya Dia merasa satu keluarga ini bener-bener aneh banget guys Bahkan tiba-tiba mereka itu ngeliatin dia semua Ternyata semua itu adalah kejutan doang buat dia guys Semua orang pengen kasih hadiah ke dia Bahkan ayahnya ngeliatin jarinya karena mau beli cincin Pamannya mau beli parfum, neneknya mau beli sepatu Disitu dia bener-bener terharu banget Karena ternyata semua keluarga dari istrinya itu sayang banget sama dia Setiap orang yang kencing di rumahnya layak Harus buka baju dan langsung menyatu dengan tanah Ternyata karena ini guys Jadi kisahnya ada seorang bocil yang lagi main adu jangkrik Tapi dia itu kesel banget karena jangkriknya mereka selalu kalah sama temen-temennya Akhirnya mereka memberanikan diri untuk cari jangkrik yang ada di kebun yang angker Namun si yang baju biru tiba-tiba kebelet pipis Dan gak sengaja dia itu kencing di pohon yang mana itu adalah rumahnya layak Itu ngebuat si layak bener-bener langsung marah banget dan bangun ngejar bocil-bocil ini Akhirnya mereka langsung lari dan ingat kalau misalkan layak itu gak bisa liat mereka Kalau mereka itu buka baju dan menyatu dengan tanah Itu adalah ajaran ayahnya dan bener aja layak itu tiba-tiba kehilangan mereka Dan untungnya ayahnya tiba-tiba datang dan membakar wajah dari layak itu Membuat layak itu bener-bener nangis banget karena layaknya ternyata niatnya cuma takut-takutin doang Tapi manusia malah membuat wajahnya rusak Di mulut cowok ini tiba-tiba keluar ribuan kecoa karena dia itu prank sampah ke pemulung Jadi kisahnya di jalan cowok ini ketemu kalau misalkan ada kue gratis Karena dia seraka dia pengen ngambil kue gratis itu semuanya buat dia Tapi saat dia buka dia itu kesel banget karena kuenya itu ternyata sampah Dan ketika ngeliat pemulung lewat dia itu pengen ngeprank pemulungnya dengan kasih sampah itu ke pemulungnya Tapi tiba-tiba pemulungnya malah menerima kue beneran bukan sampah Jadi cuma orang seraka doang yang akan menerima sampah guys Sedangkan cowok yang tadi ngeprank itu di rumah dia tiba-tiba ngeliat ada kue nih di dapurnya Dan pas dia makan dia merasa lehernya dia bener-bener kecekik Bahkan dia itu langsung kena asap ribuan kecoa langsung keluar dari mulut ya dia Dan bahkan keluar mata juga guys Dia pun akhirnya meninggal karena sifatnya sendiri Malaikat maut ini kena mental karena dapet tugas untuk mencabut nyawa dari bayi ini Kalian harus liat sih Jadi kisahnya ada malaikat maut yang udah dapet tugas dari Tuhan untuk mencabut nyawa dari bayi ini Nah jadi malaikat maut itu langsung dorong keranjangnya supaya bayi ini jatuh dan meninggal Tapi apapun usaha dari malaikat maut ini bayi ini gak pernah meninggal sama sekali Bahkan sampai didorong ke jurang pun bayi ini tetap selamat Sampai cara terakhir malaikat maut mau kirim anak itu keluar angkasa pakai roket Tapi tiba-tiba ada burung yang bantu anak itu dan malah malaikat mautnya yang kekirim keluar angkasa Jadinya malaikat maut yang meninggal sedangkan burung tadi memberikan bayi tersebut ke sebuah keluarga yang menyayangi dia Cewek ini panik banget lagi di kolam renang tiba-tiba pupnya keluar Jadi ceritanya si cewek ini baru mau ngedate nih pertama karena dia kenal sama cowok kaya banget di aplikasi kencan Nah pas ketemu dia kaget banget rumahnya bener-bener mewah dan bahkan ada kolam renangnya Akhirnya si cewek langsung minta berenang dong Dan setelah mereka berenang si cowok itu lagi mau ambil minum jadi ninggalin ceweknya di kolam renang Tiba-tiba ceweknya itu kasihkan dan pup disana Bahkan dia gak bisa sembunyiin pupnya karena pupnya muncul terus Nah pas cowoknya balik tiba-tiba pupnya udah hilang nih guys Tapi pas cowoknya mau cium dia ternyata pupnya diumpetin di mulutnya Sampai jumpa